Halo teman-teman sahabat Belandong ini saya membuat santigio drog lagi dan ini bahannya sudah saya susi akar sehingga mempermudah untuk pengaturan gaduhnya asing seperti teman-teman lihat ini setelah akarnya terurek dan ini media yang lama ini separuh akarnya saya masukkan ke dalam batu dan separuh akarnya lagi di bagian luar untuk mengurangi penguapan nantinya mungkin ranting-ranting kecil ya dekat batu itu bisa kita potong juga membantu dalam memudahkan penempatan santiginya ini seperti ini saya ikat dengan kawat ini tujuannya juga biar santiginya ini tidak bergerak apalagi awal-awal penanaman seperti ini jadi sangat riskan kalau santiginya itu tidak diam jadi kalau posisinya mudah gerak itu akan sangat lawan oke jadi setelah tertata dan diikat kemudian baru kita masukkan kokopit nah kokopit ini saya masukkan ke sela-sela batu tujuannya adalah untuk penyimpanan air sehingga kondisi akarnya nanti juga tidak kering dan juga sebagai media untuk tumbuh akar barunya nanti untuk tumbuh dan berkembang yang di dalam batu ini sama akar-akar yang bagian luar yang keluar dari batu itu juga kita tutup dengan kokopit seperti ini oke setelah seperti ini ini nanti batunya itu kita tutup dengan bisa plastik teman-teman bisa menggunakan plastik bisa juga dengan menggunakan karet dan bekas nah seperti yang saya lakukan ini saya menggunakan karet dan bekas koinnya adalah penutupan ini untuk menahan akar eh menahan kokopit juga menahan akar biar tidak bergerak bebas menjalar ke samping jadi biar tetap akarnya tadi menempel pada abad dan juga menjaga kokopitnya tidak kurat-karit saat kita lakukan penyelamat dikat dengan tawat dari nanti kita masukkan ke dalam media tanam di dalam pot sementaranya nanti oke selamat menikmati nah seperti ini teman-teman sudah penutupnya ini kita pasang kita tambahkan sedikit media lagi di bagian atasnya jadi saat kita lakukan penyelamat nanti ini media sadangan buat masuk ke selas-sela batu biar bisa masuk ke selas-sela batu jadi di dalam batu itu terisi penuh dengan kokopit baik teman-teman nah ini setelah kita anggap cukup kita masukkan nah ini saya mentindakan galon bekas air mineral ini saya gunakan untuk pot sementara dan medianya ini saya menggunakan pasir malang saya campur dengan sekampar oke setelah kita masukkan batunya tadi biar kita tata-tata terpedikan lupa maka kita tambahkan media tanamnya ini untuk memenuhi potnya ini biar batunya tadi terpukur di dalam media cukup mudah seperti ini aja teman-teman baik teman-teman selamat mencoba semoga berhasil terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba